Hai selamat pagi para penikmat tembakau dimanapun kalian berada ini sudah dua hari saya akan posting ya tentang tembakau yang dilanjuti dari Bang Fendi Bapang gimana untuk menghilangkan rasa menghilangkan bau di tembakau Kiwol kalau orang Jawa mengatakan tembakau Kiwol yang muka ini saya juga kebetulan saya punya tembakau yang ini tembakau parang-parang bergetan Jawa Timur ya ini kalau untuk pemula jangan berani coba-coba merokok dengan tembakau ini maksudnya karena dari rasa itu sangat-sangat lagi biasanya untuk para orangtua yang sudah nyeket atau yang sudah mingkau sedih wajibnya orang tua ini suka panggungan makanya kapasitas untuk menghilangkan mengurangi mukaan ini bahwa ini bisa dibatuh rasa putih yang lebih maju saya tidak bisa tapi buatannya sangat-sangat yang pertama kalau kami sarankan dipotong-potong dulu seperti ini terserah ngomong-ngomongnya kalau saya memakai gunting galvalum ya karena mudah bisa kembali lagi ini dipotong-potong dulu diusahakan potongan yang lembut ya lembut dan diangin-anginkan supaya sedikit keras ini diangin-anginkan dulu kira-kira ya 26 jam lah diangin-anginkan aja jangan di jangan dikeringkan di dari matahari biarkan dikeringkan dulu enggak apa aja disudahkan sudah dirajak ulang nah setelah itu setelah itu kalau teman-teman punya tembakau rasa bisa melakai tembakau rasa ini kamu taruh di bawah topres paling bawah sendiri ya kan sekatnya kamu kasih kertas biarkan selama 6 hari sampai 7 hari kami sarankan memakai tembakau taruh matahari terlalu menarik-menariknya biolin-biolin atau larni atau yang baru-baru-baru itu 18 yang bungusnya warna orangnya kalau saya kebetulan kemarin habis ya yang tembakau taruh matahari saya memakai tembakau rasa yang falsa juga begitu menyenangkan ini jadi nanti bawahnya akan saya kasih ini saya diamkan selama satu menang saya kira ini sudah mengurangi aroma apa yang ada di tembakau tiwal ya diambang selama satu minggu setelah satu minggu setelah satu minggu setelah minggu nanti kami campurkan langsung dicampurkan teman-teman koyang ini semaka barang bisa menikai aroma rasa karun-karunnya sedikit petakut penganan ini sudah nanti dalam satu minggu sudah bisa untuk dikonsumsi sekian tips dari saya apabila kalian sudah pernah mencoba atau kalian masih bingung silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah terima terima kasih